Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang Bapak-Ibu beserta, sahabat pengadaan dimanapun berada. Selamat bergabung di kelas dari IAPD Berikatim. Hari ini Sabtu 20 November 2021, saat ini kita membawakan judul Penyelenggaraan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan dan Serah Terima Pekerjaan. Terima kasih Bapak-Ibu beserta dimanapun berada, telah memilih IAPD Berikatim sebagai sahabat dalam belajar proses pengadaan barang jasa pemerintah. Selamat pagi, kami sampaikan juga kepada Bapak Agus Yusuf Arianto, selaku fasilitator, dan Bapak Son Magenda, selaku nerah sumber pendamping, juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Baik, Bapak-Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neno, salah satu tim admin di IAPD Berikatim. Di sini juga hadir rekan kami, ada Mbak Opik dan Mas Andi. Hari ini bersamaan dengan ujian pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar di Lab Komputer Kampus UPN Surabaya yang sedang didampingi oleh Mbak Yani dan Mas Mawon. Bagaimana kabar Bapak-Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak-Ibu sekolahurga senantiasa sehat dan tetap tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan sesuatu dengan kegiatan pagi hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari pengurus IAPD-BID Jatim yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda. Lanjut dengan tangkapan layar bersama, kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator dan juga pengurus IAPD-BID Jatim, Bapak Agus Yusuf Arianto. Kemudian tanya jawab melalui slide, chat zoom, dan interaktif yang insya Allah akan kami pandu secara langsung. Kemudian ada tangkapan layar bersama kembali. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang disampaikan serta diberi kelancaran dalam kegiatan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu sambutan dari pengurus IAPD-BID Jatim yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda. Beliau adalah Ketua 1 dan fasilitator tetap PBJ di IAPD-BID Jatim. Kepada Pak Son, disilakan. Baik, terima kasih. Mbak Nenok, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT. Sekarang berkat rindunya lah kita pada pagi hari ini bisa bertemu, berkumpul, walaupun dalam keadaan virtual itu. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian. Kita masih berikan kesempatan untuk bisa berkesehatan dan kita bisa bertemu, berkumpul, virtual untuk diskusi untuk topik yang cukup menarik ini. Yang akan nanti disampaikan oleh Pak Agus Alkaf gitu ya. Tentang masalah mitigasi risiko. Bapak-Ibu sekalian, barangkali sebelumnya saya tercapai terima kasih atas kepercayaan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa bergabung diskusi yang diselenggarakan oleh IAPDP dari Jawa Timur. Dan alhamdulillah, IAPDP dari Jawa Timur sekarang sudah betul-betul kita membenahi diri agar supaya kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah kebutuhan Bapak-Ibu sekalian, bisa kami bantu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dalam melaksanakan tugas kedinasan ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah mitigasi risiko, ini memang suatu hal yang sebetulnya sudah lama sekali. Tapi mungkin jarang sekali kita memperhatikannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang masalah mitigasi risiko, ada hal-hal yang perlu kita sampe, ini kan, perlu kita sepakati bersama, bahwa risiko adalah merupakan suatu akibat dari suatu sebab-sebab, suatu rangkaian kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang dalam sebab tadi, rangkaian kegiatan-kegiatan ini, kita ada yang kita rencanakan secara matang, ada juga yang tidak direncanakan secara matang, yang akan menurunkan suatu risiko. Nah, dikatakan suatu risiko, umumnya adalah bersifat negatif gitu ya, yaitu berupa kerugian, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, itu biasanya dikatakan risiko. Nah, sekarang kalau kita bicara lagi tentang masalah perencanaan-perencanaan tadi, karena kita dalam seharian kita, tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini kadang-kadang kita sikapi dengan apa adanya. Bahkan sudah umum manakala kita tanya kepada siapapun, termasuk mungkin Bapak-Ibu sekalian, ada masalah atau tidak? Siap, tidak ada masalah. Nah, padahal sebetulnya permasalahan itu, mari kita sepakati adalah merupakan suatu aktivitas, kegiatan. Sekarang sebagai contoh misalnya Bapak-Ibu sekaliannya, begitu kita bangun tidur, itu berapa permasalahan yang atau kegiatan yang harus kita hadapi. Manyak sekali dari mulai kita bangun, mandi, pakai baju, dan selesai-selesai-selesai-selesai. Itulah permasalahan-permasalahan atau aktivitas-aktivitas yang harus kita hadapi. Artinya apa? Permasalahan ini adalah harus dan wajib kita selesaikan. Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga agar supaya tidak terakumulasi menjadi suatu risiko. Nah, risiko di sini lah. Risiko ini bisa dijaga, dikatakan sebagai kasus, case gitu ya. Jadi, risiko atau kasus tadi adalah merupakan suatu kumpulan-kumpulan akumulasi dari suatu permasalahan-permasalahan gitu ya. Atau suatu aktivitas-aktivitas yang tidak kita selesaikan seratu tas. Akibatnya kalau sudah terjaga risiko atau kasus, ini yang membawa-bawa-bawa sekalian, akan menjadi sangat-sangat sulit sekali bagi kita semua untuk bisa menyelesaikannya. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang nanti akan terjadi misalnya. Wah, ini karena Pak Gosa Alkaf juga ada pengalaman sebagai saksi ahli. Nah, jadi yang sudah masuk ke pengadilan, itu adalah risiko-risiko. Kasus-kasus. Manakal sudah masuk ke pengadilan, waduh, Bapak-bawa-bawa sekalian. Waktu, biaya, tenaga, wah, segala macam. Sulit sekali. Nah, disinilah yang dikatakan mitigasi risiko, bagaimana kita bisa memprediksikan, memperkecil kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang negatif tadi. Kalau misalnya di dalam bidang bisnis, tentunya yang paling penting disini untuk menekan sekecil mungkin yang terjadi kerugian. Kemudian juga, kalau misalnya dalam hal kita sehari-hari risiko-risiko, apa yang akan kita hadapi? Nah, jadi kita bagaimana untuk bisa mem... Tentu kita bukan peramal disini, tapi kita harus bisa memprediksikan, memperkirakan, makanya disini ada namanya risk management-nya, yang paling populer itu. Nah, sekarang mungkin hanya waktu dalam 2 jam, mungkin Pak Agus Alkaf ini hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja, garis besarnya. Tapi mudah-mudahan nanti mana kala, Bapak-Ibu sekalian sangat membutuhkan, mungkin kalian tersiap juga, untuk kita mengeksersis ya, setelah mitigasi risiko yang betul-betul bisa kita lakukan keseharian kita. Nah, mudah-mudahan nanti dalam 2 jam ini, Pak Agus Alkaf bisa memenuhi kebutuhan Bapak-Ibu sekalian, walaupun saya yakin juga 2 jam ini sangat singkat sekali ya. Mungkin nanti saya mohon juga Pak Agus Alkaf, presentasinya mungkin lebih disingkatkan gitu ya. Kemudian juga nanti lebih banyak pada diskusi-diskusi, karena ini adalah temanya yang sangat menarik. Karena keseharian kita, dimanapun kita, sebagai apapun kita, tidak akan lepas dari masalah risiko-risiko tadi. Nah, bagaimana sementara demikian Pak Agus sekalian, sekali lagi, saya berterima kasih sekali, darah persahabat kepada Pak Agus sekalian, yang sudah sudi, mau bergabung dengan YAPD Gujarat Timur. Dan saya juga berhiasi kepada teman-teman admin, YAPD Gujarat Timur, ada Mbak Neno, ada Mbak Andi, kemudian juga ada Mbak Upi, gitu ya. Nah, juga nih Pak Agus ini, sebetulnya kondisinya lagi sibuk juga sebetulnya. Dia lagi melaksanakan tugas ini, ada di luar Jawa. Tapi karena memang, demikian lah ya, bahwa kita akan memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, walau menurut situasi apapun, konisi apapun, kita siap untuk mendapingi Bapak Ibu sekalian. Dan berkali-kali, demikian Bapak Ibu sekalian, ya kami, nanti saya serahkan sepenuhnya, dan insya Allah Pak Agus ya, nanti saya juga ikan. Karena ini sangat menarik ya, saya akan ikan juga mendapingi, mudah-mudahan nanti akan menjadi semarak sekali, di sekalian sekalian. Baik, sebetulnya, karena kali itu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, bila hitafiq wal hidayah, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak San Magenda, berkenan membuka kegiatan hari ini, insya Allah beliau akan mendampingi, hingga kelas berakhir. Baik, kita lanjut dengan tangkapan layarnya Bapak Ibu, mohon mengaktifkan videonya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pemabaran materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Yusof Arianto, yang namanya itu sering kita panggil dengan Bapak Agus Alkaf. Sebelumnya, kami sampaikan dulu untuk tata tertib dari hari ini, insya Allah kelas ini akan berlangsung selama 2,5 jam Bapak Ibu, dan dimohon untuk tetap aktif videonya selama kelas berlangsung. Kemudian audio yang aktif hanya Panitia dan Narasumber, agar suara Narasumber dapat terdengar jelas di manapun Bapak Ibu berada. Kemudian chat di Zoom akan tetap diaktifkan sebagai sarana komunikasi. Nanti di awal akan ada pemabaran materi oleh Narasumber hari ini, yaitu Bapak Agus Yusof Arianto atau Bapak Alkaf. Beliau adalah pengurus di IAP di BD Jatim sebagai saksi teknis. Beliau juga fasilitator tetap PBJ di IAP di BD Jatim. Beliau juga tim pendamping kontrak PBJ. Juga saksi ahli di IAP di BD Jatim. Nanti lanjut dengan sesi tanya-jawab setelah Narasumber selesai memberikan materi. Atau mungkin misalnya nanti di sela-sela pemabaran materi, boleh bertanya ya Pak? Boleh langsung diskusi dengan fitur resen. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk resen dulu supaya kita tahu siapa yang akan berkomunikasi. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Slido. Jadi mohon Bapak Ibu nanti tetap memaksimalkan aplikasi Slido agar nanti kita dapat membaca siapa yang bertanya dan nanti bisa kita sampaikan Bapak Ibu untuk terkait diskusinya. Kemudian tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja kepada Pak Alkaf. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kameranya kurang turun sedikit, Bapak. Kameranya kurang turun sedikit. Nah, gisah, bong. Maaf. Baik, saya sampaikan terima kasih teman-teman IAPI telah memfasilitasi untuk kita melaksanakan kegiatan Padaian Pagir ini. Terima kasih Pak Son Magenda, Pak Ketua Satu, bersedia untuk mendampingi kegiatan kita pada pagi hari ini, senior saya ini. Mungkin nanti bisa memberikan tambahan-tambahan lah untuk memperjelas permasalahan atau hal-hal yang kita bicarakan atau kita bahas pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nama saya tadi sudah sampaikan oleh Mbak Senggara Susu Paryanto. Saya adalah ahli pengadaan di IAPI, juga pemberi keterangan ahli di IAPI, dan juga fasilitator pengadaan barang dan jasa di IAPI. Hari ini kita akan bahas mengenai mitigasi risiko terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan serat terima. Ini adalah kelanjutan dari webinar yang kita sudah selenggarakan beberapa sesi yang lalu. Yang pertama kita bicara mengenai mitigasi risiko di tahap persiapan perencanaan pengadaan. Kemudian kita lanjutkan dengan mitigasi risiko di tahap persiapan pemilihan penyedia dan persiapan swak kelola. Nah sekarang kita membahas mengenai mitigasi risiko pada tahap pelaksanaan. Tapi karena saya melihat banyak sekali peserta yang baru, mohon maaf Bapak Enok, karena banyak peserta yang baru sehingga mungkin saya sedikit mereview ya, mereview ketentuan-ketentuan mengenai mitigasi risiko. Pemahaman-pemahaman mengenai mitigasi risiko sekilas saja. Selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu sekalian baca, pelajari di tempat tugas masing-masing. Nah saya tidak tahu karena sejak awal kita sudah men-share kertas kerja, dokumen untuk penyelenggaraan mitigasi risiko yang itu harus dilakukan oleh pimpinan instansi sesuai rekomendasi dari KPK. Sehingga harapannya nanti kalau sudah ada mitigasi risiko itu tidak muncul kekeliruan, kesalahan di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya di instansi pemerintah atau instansi-instansi lain. Tentu saja ini bisa diadopsi oleh instansi non-pemerintah BUMN, BUMD, kemudian swasta bisa mengadopsi dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak muncul seperti ditampilkan oleh Pak Ketua tadi. Kerugian. Risiko itu adalah potensi munculnya kerugian sebagai akibat sesuatu yang belum kita antisipasi sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat saya akan melakukan mem-share materi hari ini. Mudah-mudahan sudah di-share Mbak Nenok di di grup ya. Saya awali dengan pengertian manajemen risiko. Apa itu risiko? Risiko beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli pada umumnya secara umum dapat didevisitkan sebagai potensi terjadinya keadaan atau peristiwa kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Dapat menimbulkan kerugian. Kalau di pengelolaan pengadaan barang dan jasa ya menimbulkan munculnya kerugian negara salah satu contohnya. Munculnya munculnya kerugian negara. Munculnya kerugian berkurangnya aset negara. Munculnya kerugian terhadap keuangan negara. Itu yang menjadi fokus terhadap mitigasi risiko ini di instansi pemerintah. Ada beberapa kategori. Ada risiko operasional ya risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau potensi potensi peristiwa yang menyebabkan kegagalan beroperasinya distansi kita atau organisasi kita. Mungkin itu di proses di pelaksanaan proses atau di sistem kalau di SPSA seringkali sistemnya mengalami trouble sehingga dendernya tidak bisa berjalan mulus. Itu juga risiko yang harus dipertimbangkan nanti. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Pelaksanaan pengadaan melalui purchasing ternyata katalognya belum muncul. Padahal di perencanaannya itu sudah kita munculkan pelaksanaan pengadaan melalui katalog secara purchasing ternyata katalognya tidak ada. Bagaimana mitigasinya? Itu harus dirumuskan sejak kita sebelum melaksanakan pengadaan. Jadi sudah diantisipasi. Jangan begitu trouble lalu baru cari-cari telpon sana-sini bersurat ke LKPP minta fatwa prosesnya makan waktu ini sudah berjalan nanti. Itu akan menyebutkan kerugian juga di instansi kita karena pengadaan menjadi terhambat. Barang yang kita butuhkan menjadi terlambat berdatangnya. Kemudian mungkin karena personel kurangnya kurangnya kompetensi itu juga akan bisa menyebabkan risiko munculnya risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau tidak paham muncul keliru kalau keliru baru disanggah kalau disanggah muncul harus dilakukan menyatakan tender gagal berderbat gagal kemudian dilakukan tender ulang atau seleksi ulang. Ini proses risiko dari akibat kelemahan personil atau ketidakmampuan personil atau kejadian di luar yang mempengaruhi proses operasional di instansi kita. Muncul risiko juga itu misalnya ada ya intervensi gangguan berhadap proses operasional di instansi kita. Dulu pertama kali LKPP menyelenggarakan SPSI muncul itu gangguan apa gangguannya yaitu munculnya para hacker di dalam proses SPSI sehingga menjadi proses SPSI menjadi tidak fair jadi persaingan sehatnya menjadi tidak terjemah jadi prinsip dasar itu kita jadikan sebagai ajuan untuk menilai apakah proses operasionalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi kita memang betul-betul bisa berjalan dengan baik berintegritas dan transparan. Kemudian kesalahan dalam pengelolaan dan sistem manajemen organisasi kita itu juga akan memunculkan risiko operasional kemudian ada risiko finansial ini yang banyak sekali menjebak kita ya Bapak Ibu sekali pengelolaan pengadaan di instansi pemerintah karena seringkali itu dilarikan ke kerugian negara nah nanti kita lihat apakah kerugian negara itu nanti risikonya kemana risikonya apakah risikonya itu nanti ke pidana atau ke perdata gitu ya kemudian risiko yang muncul termasuk kalau disini ini saya ngambilnya dari dari pemahaman tentang risiko finansial yang dialami oleh perusahaan ya atau BUMN UMD karena sekarang kan banyak ini teman-teman dari UMD ya pengelola keuangan BKK atau BPR risiko nilai tukar risiko tingkat suku buka itu banyak dialami oleh teman-teman pengusaha mereka melakukan aktivitas usaha mereka menggunakan uang yang dari perbankan kemudian risiko kepatuhan yang diakibatkan karena keterlambatan kemudian pelanggaran di dalam proses pengadaan adanya intervensi ketidaksesuaian antara proses dengan aturan itu juga akan menimbulkan risiko jadi risiko kepatuhan ini seringkali muncul ya di dalam proses pengadaan barang dan jasa karena intervensi sehingga pengelola pengadaan barang dan jasa seringkali melakukan tindakan yang menyebabkan dia terkena risiko apa risikonya tidak patuh pada aturan itu harus hati-hati karena di undang-undang tipikor kita menyebutkan di pasal 2 dinyatakan seseorang itu melakukan tindakan tipikor apabila dia secara melawan hukum dia melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum BMH itu juga risiko yang harus di antisipasi hati-hati kalau nanti ada pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi atau mengintervensi kewenangan kita di dalam melaksanakan tugas atau kewajiban jangan sampai itu akan menyebabkan risiko yang akan kita terima baik manajemen risiko yang dikatakan manajemen risiko itu usaha untuk mengetahui menganalisa serta mengendalikan risiko di setiap kegiatan kegiatan operasional di sanji kita apa tujuannya tujuannya untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi tidak ada kerugian tidak ada kegagalan gitu kan sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaannya pengadaannya tepat waktu bagaimana caranya harus diantisipasi kontraknya harus benar bagaimana program risiko yang harus kita ciptakan yang pertama lakukan identifikasi risiko ketika kita melakukan identifikasi risiko Bapak-Ibu sekalian silahkan Bapak-Ibu sekalian melakukan brainstorming tanya kepada teman-teman yang pernah melakukan tugas seperti tugas yang sedang diamanakan kepada kita sekarang kita perlu tahu pengalaman mereka mungkin juga pengalaman kegagalan mereka apa yang mereka alami itu perlu kita identifikasi karena kalau kita apalagi kita belum pernah sama sekali dalam proses pelaksanaan pengadaan kemudian kita ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan orang-orang jasa kita akan berhadapan dengan hal yang sifatnya blank tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan kita perlu masukkan lakukan brainstorming setelah mengidentifikasi risiko kemudian mengukur besarnya risiko nanti kita akan jelaskan bagaimana mengukur besarnya risiko ini juga dilakukan dengan brainstorming dilakukan dengan brainstorming tanya seberapa banyak kemungkinan besar kemungkinan risiko ini akan terjadi akan kita hadapi seberapa banyak kondisi atau potensi peristiwa ini akan kita jumpai dalam kita melaksanakan amanah pengadaan barang dan jasa nanti kita akan rumuskan itu kemudian bagaimana menangani tindak lanjut kita keputusan kita untuk menangani risiko itu kalau nanti kita menemukan risiko itu mengantisipasi ataupun menangani risiko kalau mengantisipasi jelas kita sudah bisa antisipasi lakukan sejak dini tapi menangani risiko barangkali ada risiko yang muncul yang belum sama sekali kita petakan kita mitigasi di awal pertanyaan yang seringkali kita harus diperhatikan oleh manajemen terkait dengan manajemen risiko pertama kali risiko apa yang akan dihadapi oleh organisasi kita kalau pengadaan itu gagal apa risikonya kalau pengadaan itu harus diselesaikan tepat waktu maka jangan sampai muncul risiko kegagalan kalau risiko kegagalan akan mempengaruhi kredibilitas organisasi kita akan mempengaruhi kredibilitas atau mempengaruhi pelayanan organisasi kita kemudian rumuskan mengapa risiko itu terjadi apa yang menjadi penyebab risiko itu muncul apakah karena kelemahan personel atau karena sistem yang tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan organisasi kita atau karena faktor-faktor lain di luar kemampuan organisasi kita ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi bagaimana dampak dari risiko itu terhadap pelayanan organisasi kita atau pelayanan instansi kita kemudian alternatif apa yang dapat digunakan menghadapi risiko itu nantinya apa saja alternatif yang bisa kita ambil untuk mengantisipasi kemungkinan kalau risiko itu muncul kemudian risiko mana yang harus dihadapi sendiri dan mana risiko yang bisa dipindahkan ke pihak lain mana risiko yang harus dihadapi sendiri dan mana yang bisa dipindahkan ke pihak lain kemudian kapan kira-kira muncul risiko itu yang kita bahas sekarang ini adalah risiko yang akan muncul pada proses atau pada tahapan pelaksanaan pengadaan setelah pemilihan penyedia selesai kemudian sampai dengan serah terima setelah proses pemilihan sampai dengan serah terima sejak proses pemilihan sampai dengan serah terima atau sejak apa sejak tanda tangan kontrak swaklola sampai dengan serah terima pekerjaan swaklola itu kemudian di proses mana kemungkinan atau di tahapan mana risiko itu muncul kemudian ketika seseorang ditugaskan melakukan pengelolaan risiko maka dia harus memperhatikan beberapa hal yang pertama kalau itu kontrak kemudian ada asuransi jaminan maka harus diperhatikan tanggal jatuh tempoh contohnya kemudian pencatatan yang menunjukkan nilai aset dari instansi kita kemudian catatan personalia kompetensi kemampuan personil kita kemudian analisis terhadap keseluruhan dari tipe kerugian yang akan dihadapi oleh insan kita kemudian manfaat dari manajemen risiko itu organisasi memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan sehingga para pimpinan instansi itu akan lebih berhati-hati tidak ngawur dan selalu menempatkan ukuran-ukuran di dalam mengambil keputusan supaya tidak muncul risiko menempatkan kepatuan terhadap aturan dalam mengambil keputusan kemudian yang kedua mampu memberi arah mampu memberi arah bagi suatu organisasi dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang kemudian mendorong pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan yang selalu menghindari risiko atau menghindari pengaruh negatif dari kerugian yang mungkin tumbul kerugian negara yang muncul dari akibat risiko itu ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh para pengelola pengadaan memungkinkan organisasi memungkinkan pengelola pengadaan memperoleh risiko yang saat ini risiko kerugiannya itu bisa diperkecil sampai seminimal mungkin dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka organisasi telah membangun arah dan mekanisme pengelolaan organisasi itu secara berkelanjutan secara kontinu apa yang ingin dicapai dari manajemen risiko ini sebetulnya yang pertama ketenangan kerja dari persul di dalam misalnya karena kita sudah bisa memetakan ini loh kemungkinan nanti hambatan-hambatan yang kita temui di dalam pelaksanaan pekerjaan yang harus nanti antisipasinya begini kemudian kehandalan di dalam pelayanan pelayanan kita menjadi sangat baik karena kita bisa menciptakan tingkat pelayanan dengan meminimalisit atau munculnya pengaruh-pengaruh negatif di dalam proses pelayanan kita kemudian menurunkan biaya karena tidak harus banyak biaya yang terbuang sekebagi akibat kesalahan di dalam pengelolaan pengadaan kemudian menjaga agar pelayanan publik tetap terlaksana dengan optimal dengan bisa menjebakkan kekuasaan pelanggan kemudian kontinuitas atau keberlanjutan keberlangsungan pelayanan yang dilakukan oleh instansi kita ini tujuan dari sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggaraan manajemen risiko mungkin ada dikembangkan lagi ya memperkecil atau menyadakan gangguan muncul terhadap pelayanan publik sehingga pelayanan publik kita menjadi semakin transparan semakin fair adil menciptakan keadilan nah tahapan di dalam pelaksanaan manajemen risiko pertama identifikasi risiko ya mengidentifikasikan bentuk-bentuk risiko kemudian menempatkan ukuran-ukuran risiko setelah itu dilanjutkan dengan mencari alternatif-alternatif yang mungkin bisa ditempuh untuk mengantisipasi risiko analisis setiap alternatif pilih mana alternatif yang paling menguntungkan yang memiliki yang menimbulkan kerugian yang sangat sedikit yang sangat minim kemudian laksanakan alternatif yang dipilih kemudian kontrol alternatif itu kontrol alternatif itu supaya untuk mengetahui apakah alternatif yang kita pilih memberikan tingkat keberhasilan di dalam pengadaannya secara optimal atau tidak kemudian lakukan evaluasi ini seringkali dilakukan oleh teman-teman yang ketika dia mengelola kontrak ketika dia mengelola kontrak ada kontrak namanya kontrak kritis nanti kita akan jelaskan mereka melakukan so close meeting so close meeting itu adalah tindakan mengelola manajemen pengelolaan risiko ini adalah risiko yang murni dan risiko yang spekulatif kemudian ini tindakan mengelola risiko dilakukan dengan cara memperkecil risiko atau mengalihkan risiko atau kalau mungkin bisa mengontrol risiko atau penyediaan anggaran untuk pengelolaan risiko kita alihkan ke orang lain misalnya risiko seperti saya misalnya saya beli mobil baru supaya saya tenang di dalam mengemudi maka saya mendaftar di asuransi itu kan saya mengalihkan risiko ketika nanti terjadi kecelakaan maka asuransi yang akan memperbaiki mobil saya yang baru saya hanya bayar premi yang nilai jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang harus saya keluarkan kalau saya membayar sendiri biaya pembiara jadi pernah suatu ketika mobil baru saya saya dipakai anak saya nabrak keselakaan saya suruh bawa pulang masukkan ke bingkil kelemkan ke asuransi setelah ditotal ternyata biaya perbaikannya 18 juta padahal dalam satu tahun itu saya hanya bayar asuransi senilai 3 juta 3% dari nilai di kapasitas dari nilai kendaraan seperti itu itu kita harus mengeluarkan anggaran untuk mengelola risiko atau mengalihkan risiko harus disediakan anggaran ini memang tidak jarang tidak tidak banyak dilakukan terakhir si Vanessa Angel ketika dia sudah mendapatkan bisikan bahwa dia akan kecelakaan maka dia ambil asuransi untuk anaknya itu juga menurut risiko supaya nanti begitu dia mengalami kecelakaan dan meninggal anaknya sudah ditinggalin asuransi untuk hidup anaknya itu sebetulnya manajemen risiko siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan meninggal secepat itu tapi itulah yang mungkin dia lakukan dalam mematikasi risiko kalau tidak dilakukan risikonya apa risikonya anaknya akan terluntar tapi dengan di bekali itu maka ada jaminan masa depan anaknya itu akan terjamin dengan adanya asuransi contohnya seperti itu ilustrasi saja kemudian tahapan di dalam manajemen risiko sudah saya jelaskan pertama identifikasikan risiko dan rumuskan bentuk-bentuk risiko ini kita lakukan dengan menggunakan brainstorming banyak-banyak diskusi dengan teman sebelah yang pernah melaksanakan amanah pekerjaan yang sedang kita diamanahkan kepada kita banyak-banyak diskusi dengan mereka yang sudah melaksanakan pekerjaan yang sama kemudian rumuskan ukurannya nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kemudian tempatkan alternatif-alternatif yang mungkin bisa dipakai untuk mengantisipasi risiko itu nantinya kalau muncul risiko maka silakan putuskan satu alternatif lakukan eksekusi jangan lupa evaluasi kontrol nah ini evaluasi ini untuk feedback memang evaluasinya memang ternyata tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan bisa kembali lagi ke pemilihan alternatif yang berikutnya atau yang lain nah ini identifikasi risiko ini saya munculkan matrik hubungan antara dampak risiko terhadap pemungkinan terjadinya risiko ini ini Bapak Ibu sekalian bisa gunakan sebagai apa aduan untuk memitikasi risiko ya apakah risiko itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengadaan barang dan jasa kita kalau iya ya dikasih nilai tinggi 5 misalnya tapi kalau tidak signifikan cukup 1 di angka yang di atas 1,2,3,5 itu adalah klaster ya kelompokan kemudian untuk yang frekuensi kemungkinan timbulnya apakah dia hampir pasti akan kita temui ya dan apakah dia memang sering terjadi atau dia jarang terjadi atau dia hampir tidak pernah terjadi tapi mungkin itu muncul nah itu tinggal dikasih krit kalau dia hampir tidak pernah 1 tapi kalau jarang 2 kalau sering 3 kalau hampir pasti terjadi kasih 4 nah hubungan antara dampak dengan frekuensi itu akan memberikan nilai akan memberikan nilai dikalikan ya kalau dia pengaruhnya sangat signifikan ya dan hampir pasti terjadi maka itu peristiwa yang mungkin akan banyak kita temui dan itu harus diperhatikan dia masuk kelompok merah jadi kelompok merah ini kelompok-kelompok kalau dia masuk kelompok merah hati-hati maka itu risiko yang harus dipertimbangkan baik-baik yang harus diantisipasi sejak dini kemudian profil risiko ini saya menjelaskan satu per satu satu dua tiga empat ini bukan deskripsi ini ini tidak mati silahkan rumuskan bersama-sama dengan tim manajemen risiko di tempat di instansi bapak-ibu sekalian ini hanya contoh ini hanya contoh ilustrasi ini contoh ilustrasi dimana saya pernah diminta untuk merumuskan bagaimana tata cara penyelenggaraan mitigasi risiko di salah satu pemerintah daerah ini saya berikan deskripsi seperti ini ini rumusan yang saya buat sendiri sebetulnya berdasarkan hasil brainstorming dengan teman-teman POJA dengan teman-teman PPK kita lakukan brainstorming ini silahkan dirumuskan jadi tugas bapak-ibu sekalian kalau bapak-ibu sekalian nanti ditugaskan sebagai pengelola manajemen risiko makanya bapak-ibu saya lakukan adalah mendeskripsikan nilai untuk tiap-tiap grid frekuensi kemungkinan munculnya risiko kemudian diskripsikan nilai tingkat risiko yang berdasarkan dampak tadi kan dampaknya ada yang sangat berdampak atau tidak begitu berdampak nilainya 5 sampai dengan 1 5, 4, 3, 2, 1 ini juga ada diskripsinya diskripsi ini hanya contoh ya bapak-ibu sekalian silahkan bapak-ibu sekalian nanti dirumuskan sesuai dengan kondisi di internal instansi masing-masing nah ini status risiko apakah dia sangat tinggi apakah dia tinggi sedang atau rendah atau kecil ini adalah grid atau pentahapan pengelompokan status risiko ini lagi-lagi keterangan ini adalah rumusan yang bapak-ibu sekalian harus sesuaikan dengan kondisi di internal instansi masing-masing tidak harus seperti ini tidak harus seperti ini kemudian tindakan status risiko kalau risiko sangat tinggi maka apa yang harus dilakukan nanti kita akan lihat contohnya baik saya masuk ke kegiatan pelaksanaan mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan barang dan jasa secara swak lola harus kita perhatikan dia masuk kategori tipe swak lola mana 1, 2, 3, atau 4 berdasarkan hasil percanaan yang diputuskan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ini kegiatan menggunakan swak lola tipe berapa tipe 1, 2, 3, atau 4 lagi-lagi teman-teman dari BPR saya mohon maaf ini mungkin gak begitu familiar ya dengan tipe swak lola kemudian pembayaran swak lola dan pelaporan dan bertanggung jawaban swak lola ini adalah kegiatan yang ada di pelaksanaan pekerjaan secara swak lola kemudian untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia tahapannya adalah pelaksanaan pemilihan penyedia kemudian pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima baik kita coba satu persatu kita mencandra atau mendiskusikan kemungkinan risiko yang muncul di tahap pengadaan barang dan jasa secara swak lola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swak lola untuk swak lola kemungkinan sumber daya mahasiswa atau personil yang ada di insansi pelaksanaan swak lola itu insansi penanggung jawab panggaraan tidak memiliki kompetensi teknis ini sangat-sangat sering terjadi bahwa ternyata insansi kita sebetulnya tidak mampu melaksanakan pekerjaan swak lola tapi dipaksakan dilaksanakan sendiri oleh insansi itu sendiri gimana solusinya solusinya silahkan dukungan dari ASN di insansi lain contoh dinas pendidikan ada kegiatan pembangunan rehab bedung ya perencanaannya dia silahkan sendiri oleh silahkan bintang ke EU untuk dikirimkan seorang ahli yang mampu melaksanakan perencanaan rehab bedung untuk membantu swak lola tipe satu dengan didukung oleh insansi pemerintahan karena tidak ada karena adanya keterbatasan personer yang memiliki kompetensi kebutuhan tenaga ahli lebih banyak sangat banyak dibandingkan tenaga yang terlibat di dalam pelaksanaan swak lola hati-hati karena di dalam swak lola tipe satu ada batasan penggunaan tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% dari jumlah pasuril yang terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan itu jadi hati-hati kalau tidak bisa ya jangan dilakukan usulkan ke PA untuk tidak dilakukan pekerjaan itu secara swak lola tapi melalui pemilihan penyedia melalui via melalui via ketiga kemudian pengadaan bahan material atau peralatan dari penyedia tidak sesuai perpres ini yang sering kali terjadi bapak ibu sekalian pelaksanaan kegiatan secara swak lola misalnya rapat dinas ya rapat koordinasi mengundang banyak personel kemudian disediakan makan minum pengadaan makan minumnya tidak dilakukan melalui mekanisme progres atau munculnya munca negara yang terlalu mahal munculnya adalah rugian negara keringkatan melaksanakan rapat kemudian ada bula kebutuh makan minum maka belanja makan minumnya itu tidak menggunakan harga yang ada di dokumen anggaran di dokumen anggaran berapa perkotanya 9000 ya sudah cari di pasar barang-barang yang harganya 9000 totalnya perkotanya harusnya kan dilakukan dulu sebelum berangkat mencari penyedia menghubungi penyedia sebelum berangkat untuk memesan konsumsi itu harus ditakutkan dulu konsumsi rapat besok apa menunya baru ke penyedia cari harga negosiasi harga di sana harusnya seperti itu tapi seringkali itu tidak dilakukan hati-hati karena itu memunculkan kesalahan prosedur tidak taat prosedur dan muncul kelebihan bayar atau kerugian negara kemudian pengadaan bahan material peralatan oleh PPTK yang tidak memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa PPTK karena dianggap sebagai diangkat oleh PA sebagai kepala dia mengaksekusi semua belanja terkait kegiatan yang diserahkan kepada bukan begitu ya proses pengadaannya tetap harus melalui prosedur pengadaan ya kalau nilainya dipercaya melihat pemilihan sebagai pemilih menyedia proses pemilihan menyedia dan penetapan negosiasi harga jadi perhatikan kewenangan pelaku pengadaan kemudian untuk swaklola pelaksanaan swaklola tipe 2 ya hati-hati dalam pelaksanaan swaklola tipe 2 karena kemungkinan risiko yang muncul adalah pelaksanaan swaklola tidak memiliki kompetensi kenapa ini muncul karena di dalam KAK tidak dirumuskan secara spesifik kebutuhan tenaga ahli nah ini seringkali muncul bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi ya ternyata perguruan tinggi yang terpilih yang dipilih perguruan tinggi yang tidak memiliki kompetensi yang tidak memiliki tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan kita ini akan munculkan kegagalan di dalam pelaksanaan swaklola dampaknya apa dampaknya apa di kerugian negara nah itu ya kemudian penetapan kementerian lembaga atau perangkat darah lain sebagai pelaksanaan swaklola yang tidak jelas tidak jelas tidak dilakukan mekanisme evaluasi proposal ya dilakukan terhadap kompetensi kementerian lembaga atau perangkat darah sebagai pelaksanaan swaklola ya tidak dilakukan survei mana-mana perguruan tinggi yang saya laksanakan atau yang cakep melaksanakan pekerjaan swaklola kita pokoknya kemarin sudah swaklola dengan perguruan tinggi yaudah itu atau karena kepala sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan kebutuhan insansi kita ya kenapa karena kakaknya tidak jelas oleh karena itu kakak harus dibuat dengan sangat jelas kemudian tenaga yang dibutuhkan dalam pekerjaan tidak dimiliki oleh pelaksanaan swaklola jadi dia tidak memiliki kompetensi ini yang seringkali kita temukan ya gimana caranya ya boleh dia merekrut tenaga ahli dari luar insansinya atau WA mengeluarkan biaya untuk kebutuhan tenaga ahli nanti ambil dari insansi lain diperbantukan di situ sebagai tim pelaksanaan swaklola kemudian hasil kerja tim pelaksanaan tidak sesuai dengan kerangka aturan kerja kalau ini yang muncul risiko ini yang muncul maka yang perlu dilakukan adalah pengawasan yang ketat dilakukan pengawasan dengan ketat oleh tim pengawas dan oleh pejabat kemudian pelaksanaan swaklola tipe tiga sama boleh jadi yang adalah pelaksanaan swaklola itu tidak memiliki kompetensi maka kesatuan kerja yang jelas yang sangat jelas supaya tidak muncul antivalen kemudian penetapan ormas sebagai pelaksanaan swaklola tidak transparan tidak jelas tidak dilakukan sufi terhadap kompetensi ormas harusnya dilakukan survei terhadap kompetensi ormas apakah memang dia yang bisa melakukan jangan-jangan banyak ormas yang bisa banyak ormas yang bisa melakukan maka silahkan dilakukan proses pemilihan ormas dilakukan proses pemilihan ormas dengan melalui kompetisi proposal hasil pekerjaan tidak sesuai dengan harapan kemudian hasil kerja tim pelaksana tidak sesuai dengan KAK tim pelaksana dari ormas kemudian pelaksana di Pempat dengan Pokmas si pelaksana Pokmas tidak memiliki kompetensi bagaimana cara solusinya antisipasinya alternatif penyelesaiannya yaitu buat KAK yang jelas kemudian dukung dengan tenaga teknis dari instansi penanggung jawab anggaran masuk di poin nomor dua Pokmas tidak memiliki tenaga ahli terkait dengan pekerja maka harus disiapkan tenaga fasilitator yang akan membantu Pokmas fasilitator teknis yang akan membantu Pokmas kemana kalau Pokmas tidak memiliki pengalaman ya lakukan kompetisi proposal antar Pokmas kompetisi kemudian cek apakah dia memang sudah pernah melaksanakan pekerjaan kalau harus diminta Pokmas itu untuk penanggung penanggung yang memiliki kompetisi dalam pelaksanaan pekerjaan kita yang akan kita suakalulakan kemudian hasil kerja tim pelaksanaan tidak sesuai nah ini harus dilakukan pengawasannya tolong nanti ketika melakukan pelaksanaan pengadaan melalui swak lola tipe 4 karena tidak ada tim pengawas di pengguna anggaran atau lisansi penanggung jawab anggaran karena tim pengawasnya ada di Pokmas maka PPK melakukan pengawasan secara langsung kalau PPK tidak punya kemampuan maka PPK harus yang tugasnya membantu PPK melakukan pengawasan berada pekerjaan yang dilakukan oleh Pokmas secara swakalulat tipe 4 baik saya masuk ke pelaksanaan pemilihan melalui penyedia yang muncul mungkin dikasih risiko yang kemungkinan risiko yang kita hadapi adalah kegagalan tender akibat kesalahan di dalam evaluasi kalau ini yang terjadi maka lakukan tindak lanjutnya adalah evaluasi penawaran ulang sebagaimana ketentuan di dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 cukup evaluasi penawaran ulang kemudian kegagalan akibat kesalahan dalam dokumen pemilihan tender ulang seleksi ulang kalau dulu penyampaian dokumen penawaran ulang tapi yang diperpresen baru progres nomor 12 2021 itu berubah menjadi tender atau seleksi ulang hati-hati teman-teman pokja kalau kebiasaannya disesuaikan dengan aturan yang baru jangan sampai muncul risiko atau kesalahan sebagai akibat ketidakpatuan kita terhadap aturan yang baru kegagalan seleksi akibat tidak ada yang mendaftar ya lakukan review review terhadap spesifikasi dan APS bersama-sama dengan PPK kemudian lakukan tender atau seleksi ulang kegagalan tender atau seleksi akibat seluruh penawaran melebih APS penawaran melebih APS dilakukan review terhadap spesifikasi dan APS apakah spesifikasinya ruang lingkung pekerjaan yang terlalu tinggi tetapi APS rendah banyak yang berminat tetapi menawarnya lebih tinggi dari APS sebetulnya kan pekerjaan kita ini diminati oleh banyak orang tetapi milih APS APS-nya terlalu rendah tanya ke PPK apakah PPK kemarin waktu menyusun APS benar dokumen penyusunan APS dibuka dibuka tatatan data-data ketika menyusun APS dibuka itu dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia kemudian menjadi kegagalan muncul risiko kegagalan sebagai persekongkolan antar peserta POKJA menyatakan tender gagal karena ada persekongkolan antar peserta gimana solusinya derer ulang penyedia yang terlibat atau peserta yang terlibat di persekongkolan dikeluarkan atau diujulkan untuk di-blacklist kemudian kegagalan tender atau seleksi akibat muncul yang melibatkan POKJA atau PTK maka PA atau KPA menyatakan tender gagal dan dilakukan tender atau seleksi ulang pada pelaksanaan kontrak antara PPK dengan penyedia atau pejabat penandatangan kontrak dengan penyedia kemungkinan muncul risiko apa penyedia batal berkontrak sudah ditetapkan sebagai pemenang sudah diterbitkan SDPC tetapi dia tidak segera datang untuk tanda tangan kontrak artinya gagal batal berkontrak apa yang dilakukan oleh PPK maka PPK menyampaikan kondisi ini kepada POKJA untuk dilakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya atau kepada penyedia yang dianggap mampu oleh POKJA tapi dilakukan oleh POKJA bukan oleh PPK PPK menyampaikan saja kepada POKJA kondisi ini kemudian penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ini risikonya memang tidak sering terjadi ini risikonya memang sering terjadi maka dia risikonya tinggi ini pemberian kesempatan apabila memang dimungkinkan dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu oleh PPK maka PPK boleh memberikan kesempatan itu ketentuan di peraturannya begitu jadi tidak harus putus kontrak tapi bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan setelah masa kontrak berakhir itu namanya pemberian kesempatan toleransi ini dengan tetap dikenakan denda jangan buruk-buruk diputus kontrak kecuali memang dianggap secara teknis dia sudah tidak punya kemampuan silakan pekerjaan terlambat dalam sesuai ketentuan sesuai tanah kerja di dalam kontrak maka dilakukan sokosmiti rapat bersama antara PPK penyedia dengan pelaksana dengan tim pengawas membicarakan mengulas kenapa ini terlambat apa sesuai faktor yang menerapkan dia terlambat cari alternatif alternatif untuk mengejar keambatan ini kan manajemen risiko supaya risiko keterlambatan itu hilang karena kalau terjadi keterlambatan bagi pengelola pengadaan itu juga merupakan catatan bagi pengguna jasa pengguna barang kepala dinas itu juga muncul kerugian karena bisa segerakan hasil pengadaan bagi masyarakat risikonya tidak muncul apa pelayanan tidak bisa optimal kemudian masyarakat bagi penyedia muncul juga risiko apa kerugian di dia karena dia harus dikenakan bunda kemudian ini sering terjadi kejadian terlambat itu sering apakah sering atau tidak dilihat dari beberapa kejadian beberapa tahun terakhir di instansi apakah dalam setiap kontrak itu sering terlambat maka itu risikonya besar tapi tidak sering terlambat maka risikonya tidak besar itu tingkat risikonya nanti dirumuskan seperti yang tadi kita rumuskan di depannya jelaskan di depan kemudian hasil tidak sesuai dengan spesifikasi ini akan memunculkan kerugian negara sebagai akibat hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi muncul apa ketidak kemanfaatan barang yang tidak sesuai dengan yang diruncanakan ya pelayanan instansi pemerintah kita menjadi sangat tergaguh tidak bisa optimal gimana solusinya ya minta dong penyedia untuk mengganti kalau ditemukan kondisi gimana hasil tidak sesuai dengan speknya tidak sesuai dengan yang direncanakan di dalam kontrak risiko di pelaksanaan ya 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 kalau kalau itu kesalahan akibat evaluasi maka tidak adalah evaluasi frekuensinya tidak begitu besar ya mungkin paham ini frekuensi kesalahan akibat kegagalan akibat kesalahan evaluasi itu tidak begitu besar silahkan dirumuskan nanti apakah sering atau tidak jadi kegagalan tender atau seleksi akibat tidak ada yang berharga ya kan kemungkinan terjadi risiko kegagalan tender kalau apa yang kita lakukan maka review review spek dan hps boleh jadi hps terlalu murah lingkup pekerjaannya terlalu tinggi ya sehingga terjadi kemudian berikutnya kegagalan akibat seluruh penawaran melebihi hps kalau dijumpai bahwa surat melebihi hps halo micnya agak jauh sedikit soalnya suaranya terlalu dekat keresek keresek ini dia peserta menyampaikan terlalu dekat itu oh ya sekarang jadi kegagalan tender atau seleksi akibat seluruh penawaran melebihi hps kegagalan tender kegagalan tender akibat seluruh penawaran melebihi hps mengapa risiko ini muncul boleh jadi karena spesifikasinya terlalu dekat terlalu luas terlalu besar terlalu besar hps terlalu kecil hps terlalu sehingga banyak penyedia yang minat banyak orang yang tertarik pada pekerjaan kita tetapi harganya terlalu murah sehingga mereka menyampaikan penawaran harga terlalu tinggi agar yang melebihi hps ini berarti terjadi kesalahan di dalam perusahaan hps oleh pbk ketentuan di perpresnya kalau dulu di perpres yang lama itu cukup penyampaikan penawaran pula hps nya dinaikkan kemudian penyedia diminta untuk menyampaikan penawaran pula tapi yang sekarang ini itu dinyatakan tender gagal dilakukan tender ulang penyedia menyampaikan penawaran pula kalau tender gagal dilakukan tender ulang berarti boleh jadi nanti ada penyedia baru yang ikut kalau dulu tidak hanya penyedia yang sudah ikut yang sudah memasukkan penawaran yang diminta untuk menyampaikan penawaran ulang itu bedanya ketentuan yang baru dengan ketentuan yang lama kemarin teman-teman kemudian kegagalan tender akibat persekongkolan antar peserta ya ya sudah mau tidak mau penyedia yang terlibat persekongkolan dikeluarkan kemudian kegagalan tender atau seleksi akibat korupsi korupsi dan nepotis yang atau PK ini biasanya oleh PA atau KPA menyatakan tender atau seleksi gagal karena ditemukan ada indikasi KKN yang melibatkan POCHA dengan PPK maka dilakukan seleksi ulang POCHA dan PPK diganti bisa diterima bisa ada yang ada yang resen Budi aku mau dikasih kesempatan dulu atau menunggu bapak selesai silahkan 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 Budi silahkan untuk disampaikan jadi ini kan ada risiko terkait penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tempat waktu itu tindak lanjutnya bisa diberikan pemberian kesempatan nah kemudian ada lagi risiko pekerjaan terlambat itu tindak lanjutnya SCM sampai dengan pemutusan kontrak nah itu kriterianya bagaimana bisa memilahkan ini kan ini sama-sama berarti pekerjaan tidak selesai pekerjaan terlambat sama-sama resikonya gitu tapi kok tindak lanjutnya bisa berbeda seperti itu kemudian terkait pemutusan kontrak itu bisa dilakukan penunjukan langsung dengan kepada pemenang cadangan yang melakukan penunjukan langsung ini apakah pokja atau siapa ya mungkin seperti itu Pak karena ini sering jadi kalau pekerjaan terlambat seperti ini kita pengendaliannya itu karena kan kalau misalkan kita putus kontrak itu kan juga kita masih harus menunggu opnam dari apip gitu ya kayak progres terakhir yang bisa dibayar baru bisa dilakukan tindak lanjut mungkin penunjukan langsung nah itu kan butuh waktu juga sampai ada rekomendasi pemutusan kontrak pengukuran progres dan sebagainya nah itu misalkan waktunya itu sudah mendekati akhir tahun anggaran nah apakah tetap bisa dilakukan penunjukan langsung dengan batas waktu yang mungkin tersisa hanya satu bulan atau dua bulan seperti itu kan karena kan tidak bisa lintas tahun seperti itu atau bisa atau menunggu tahun anggaran berikutnya baru bisa dilaksanakan penunjukan langsung atau justru harus ditender ulang nah mungkin seperti itu ya oke mungkin Ibu saya menjelaskan yang perbedaan antara angka dua dengan angka tiga ya yang angka dua itu kontrak sudah berakhir penyedia ternyata belum menyelesaikan pekerja kontrak sudah berakhir seharusnya kalau kontrak sudah berakhir kan tulus kontrak itu penyedia dibayar kan gitu tapi ternyata kontrak belum berakhir maka PPK melakukan penilaian terhadap pemampuan penyedia kalau mampu dianggap masih dinilai mampu maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai itu itu maksudnya ini maksudnya poin nomor dua itu apabila risiko yang kita yang kita hadapi adalah penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu maka yang kita lakukan adalah pemberian kesempatan asalkan hasil penilaian dari PPK yang bersangkutan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan tentu saja dengan dikenakan denda karena itu kesalahan dia atau alternatif yang paling buruk adalah putus kontrak walaupun putus kontrak itu sering kali saya sampaikan tolong jangan mudah-mudah untuk melakukan putus kontrak karena risiko di kita sangat besar pekerjaan tidak bisa kita hasil pekerjaan tidak bisa kita terima tepat waktu apalagi nanti prosesnya pasti panjang seperti yang ibu juga ceritakan tadi harus dilakukan stop mem harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh APIP untuk menilai sebetulnya berapa nilai pekerjaan yang wajar dibayarkan gitu prosesnya jadi semakin panjang oleh karena itu saya sering sampaikan tolong api-api walaupun ada tapi semaksimal mungkin dihindari yang kedua yang ketiga poin yang ketiga pekerjaan terlambat dari rencana pelaksanaan ini maksudnya adalah di progres dia merencanakan dia menawarkan kepada kita selesai 70% atau selesai 50% tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dia baru selesai misalnya 35% terlambat 15% terlambat 15% di ketentuannya apabila penyedia pada progres 0 sampai dengan 70% dia mengalami melakukan keterlambatan progres lebih dari 10% maka dia bisa dikenakan teguran nah dilakukanlah namanya SOPOS meeting untuk merumuskan alternatif-alternatif yang layak diambil untuk mengejar ketertinggalan sampai dengan 1 2 3 kalau sampai dengan SCM 3 tetap dia tidak bisa melakukan perbaikan perbaikan kinerja maka boleh BPK melakukan pemutusan kontrak jadi putus kontrak bisa dilakukan apabila BPK menilai bahwa kinerja penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dia berjanjikan di dalam kontrak kan istilahnya Tuhan prestasi kemudian yang tadi pemutusan kontrak apabila terjadi pemutusan kontrak apabila kita menghadapi risiko terpaksa putus kontrak pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia oleh BPK 100 pihak karena kesalahan penyedia maka yang bisa dilakukan adalah BPK menyampaikan kepada POC untuk dilakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya atau kepada penyedia yang dianggap mampu oleh POC melalui mekanisme penunjukan langsung tidak perlu lagi tender atau kompetisi lagi karena kita sudah pernah melakukan kompetisi dan kita sudah mendapatkan calon penyedia tinggal kita menegosiasikan harga yang dia tawarkan semula dinegosiasi mendekati harga yang kita dapatkan dari pemenang yang sebelumnya yang putus kontra itu itu maksudnya Bu Nenok ada ada sanggahan dari Budia jika masih ada yang disampaikan silahkan ini terkait yang penyedia yang dianggap mampu ini misalkan ya Pak ini pemenangnya adalah satu-satunya penyedia jadi tidak ada cadangan penunjukkan langsung terhadap penyedia yang dianggap mampu oleh Pak J nah yang dianggap mampu ini bagaimana ya Pak soalnya kan kadang-kadang Pak J juga tidak mau ambil resiko kan kan dia sudah pernah melakukan tender untuk pekerjaan sejenis oh begitu jadi bisa dari manapun ya Pak iya berarti ketika dia pernah menetapkan seseorang seorang penyedia sebagai pemenang berarti kan dia sudah menganggap itu mampu kan oke iya bagaimana sudah cukup berarti bukan rekom dari PPK ataupun KPA bukan itu masih dikemenangannya Pak J Pak J karena kemenangan memilih penyedia dia kan kita menganggap bahwa Pak J itu adalah bejabat atau sekelompok bejabat yang dia sudah diberi pemenang dan dia memiliki kompetensi untuk menilai kemampuan penyedia oke baik Pak ya terima kasih pendekatannya seperti itu itu pernah saya terapkan di Kementerian Pertanian ketika saya mendampingi Kementerian Pertanian di pengadaan di Kementerian Pertanian mereka bingung Pak kamu sudah tender dua kali tender ulang tapi bahkan tender ulang nya dua kali tetapi gagal bagaimana kita padahal kita butuhnya cepat harus diserahkan oleh Pak Menteri nanti hari apa hari jadi nah itu bagaimana mereka KPA penunjukkan langsung atas rekomendasi KPA merekomendasikan penunjukkan langsung tetapi yang melaksanakan proses penunjukkan yang begitu yang penting KPA membuat surat penetapan bahwa ini barangnya dibutuhkan segera oleh organisasi untuk kepentingan masyarakat banyak begitu baik pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tuntutan ganti rugi demikian juga kalau volume hasil pekerjaan kurang ya PPK jalan keluarnya PPK minta pemenang volume atau kalau itu temuan dari auditor misalnya di kontrak tertulis volumenya itu adalah seribu tapi ternyata yang dilaksanakan oleh penyedia adalah 999 kurang satu satuan nah itu temuan auditor maka dia harus mengembalikan apa itu tuntutan ganti rugi kan dia harus mengembalikan kekas negara terhadap kelebihan satu-satuan pembayaran pembayaran satu-satuan karena harusnya kan kontraknya seribu ria 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 berarti kan ada kekurangan satu atasnya kan kelebihan bayar satu-satuan nah itu suruh dia kembalikan itu lah ganti rugi oleh auditor kemudian barang discontinue ini jarang memang tapi pernah juga dia alami oleh instansi kita barangkali sudah berkontrak speknya sudah disepakati sesuai dengan penawaran yang bersangkutan eh tiba-tiba yang bersangkutan menyampaikan kepada PPK Pak PPK saya sudah bisa cari barang ini ternyata barang ini tidak ada di pasar dan saya sudah kontak ke produsen produsen yang mereka itu sudah tidak diproduksi ini bukti surat pernyataan dari produsen apa yang dilakukan ya sudah PPK usul ke PA atau KPA untuk ganti spek ya rupa spek hati-hati kalau ternyata mereka mau menawarkan dengan spek menawarkan dengan spek yang lebih rendah maka kita akan menuntut mereka untuk memberikan spek yang sama minimal atau lebih tinggi ya hati-hati kalau ternyata lebih rendah ya pernah satu ketika ini ilustrasi saya diminta apa estimasi oleh salah satu BUMN mereka melaksanakan pengadaan alat berat tapi ternyata alat berat yang didatakan itu tidak seperti yang diperjanjikan di dalam kontrak di dalam penawaran dia lampiran kontrak yang penawaran itu dia menyampaikan bahwa barang akan diambil dari pabrik ternyata pabrik di Brazil sudah ditutup kemudian pindah pabriknya di Vietnam kemudian akan dilahirkan dari pabrik yang dari Vietnam tanya ke saya apakah kita terima atau silahkan kok terima tapi nanti dulu lakukan negosiasi dulu kurangi biaya pengiriman karena itu dari pengirimannya dari Brazil ke Indonesia nah sekarang ternyata dia barangnya dari Vietnam tentu saja ongkos kirimnya lebih murah nah ketika ongkos kirimnya lebih murah pemerintasinya negosiasi harga harus turun yang seperti ini ini juga kita koreksi ini untuk menghindari munculnya kerugian kerugian perusahaan mau dan mau mereka penyedianya mau pada waktu itu kalau tidak salah turun 100 juta yaudah kan rugi perusahaan BUMNnya tidak jadi rugi untung ada selisih 100 juta dari ongkos kirim ini itu seperti itu kemudian kalau terjadi kondisi kahar kondisi yang tidak diperhitungkan sebelumnya yang menyebabkan kontrak tidak bisa berjalan para pihak tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan di dalam kontrak maka yang dilakukan adalah memberikan perpanjangan jangka kontrak dan ini boleh melebihi tahun agar kemudian penyedia mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan BK apa yang terjadi kalau yang terjadi seperti ini maka dia dibayar sendiri pembayaran kepadu kondisi jadi tanya oh bayar ke dia berapa itu yang dibayar tidak diberi kontrak memang dia tidak bekerja karena yang bekerja adalah subkontrak tetapi dia tidak secara terbuka menyampaikan kepada PPK pada saat dia menyampaikan penawaran bahwa pekerjaan ini-ini akan saya suka oke kemudian yang ke sepuluh penyedia tidak menandatangkan berita acara serah terima pada serah terima akhir pekerjaan misalnya untuk pekerjaan konstitusi mana tindak lanjutnya ya spekilis kemudian penyedia tidak melaksanakan perbaikan di masa pembeliaraan solusinya bagaimana PPK melaksanakan perbaikan atas biaya jaminan pelaksana pembeliaraan kalau masih pekerjaan perbaikan itu PPK artinya PPK melakukan pengadaan langsung misalnya terhadap penyedia yang bisa melaksanakan perbaikan kemudian nanti biayanya dibebankan ke penyedia penyedia mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain ya ini tadi ya sudah ya ini tingkat risikonya tinggi ya karena ini sekali dijumpai tapi tidak tahu diinsansi bapak itu sekali ya jadi ternyata jaminan itu sudah dicairkan oleh PPK pertanyaannya gimana solusinya yaudah sampaikan ke penyedia untuk membayar sendiri jaminan itu tanggung jawab penyedia kemudian intikasi risiko pada serah terima pekerjaan terlambat dapat berikan kesempatan dengan dendam ya kemudian kualitas pekerjaan tidak suai tolak suruh ganti volumenya tidak suai suruh nambah ya barang tidak bisa dimanfaatkan mana solusinya penggantian atau perbaikan baik sekalian inilah beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memetakan hal-hal yang bisa mempengaruhi memunculkan kerugian di dalam pelaksanaan pengadilan para dan jasa kita silakan Mbak Nenok kalau ada yang pertanyaan yang harus saya jawab mungkin di slido sementara di slido masih kosong mungkin bisa dibantu stop share dulu Bapak baik Pak ini ada satu pertanyaan di chat zoom sebentar saya bacakan Bulisna dari PTSPJT menanyakan selamat siang Pak izin bertanya terkait keadaan kahar bagaimana menentukan lama waktu yang ideal untuk perpanjangan waktu akibat kondisi force mayor oh iya 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 paham saya ini siapa ibu siapa ibu atau bapak itu ketika pelaksana pekerjaan menemukan kondisi kahar menjumpai kondisi kahar maka dia punya waktu satu punya waktu 14 hari untuk menyampaikan kondisi kahar itu kepada PPK berapa lama kondisi kahar itu jadi ketika terjadi si kahar maka seyugianya seharusnya penyedia pelaksana pekerjaan langsung menyampaikan kepada Pak PPK saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena jalannya diportal oleh warga nah berapa lama warga memportal seminggu dua minggu tiga minggu itulah waktu yang dinyatakan oleh PPK sebagai keadaan kahar jadi ketika terjadi keadaan kahar PPK dan penyedia menyatakan kontrak berhenti kontrak diberhentikan sementara kemudian dilanjutkan keadaan kahar selesai nah setelah portalnya dibuka kan penyedia melaksanakan pekerjaan kembali nah berapa lama portal dipasang oleh warga itu keadaan kahar karena kondisi sosial ya bencana sosial maka selama itulah adendum kontrak dibatikan kepada penyedia jangan portalnya hanya seminggu nah itu tidak betul ya karena berarti pemberhentian pekerjaan itu kan hanya pada saat terjadi kondisi kaha yaudah seminggu itu nanti adendumnya ya seminggu gitu gitu mungkin Pak Son bisa menambahkan baik silahkan Pak Son langsung disampaikan baik terima kasih Pak August tadi sudah cukup jelas saya ingin ngutip dari pasalnya ini Mbak Lisa ya ya Mbak Lisa Mbak Lisna Mbak Lisna dia lihat di dalam pengertian istilah pasal 1 ayat 52 jadi kondisi kaha itu itu beda reinforcement darurat suatu kondisi yang memang tidak bisa diprediksikan oleh kedua belah pihak itu pejabat penatangan kontrak dan para belakang penyedia nah sekarang berapa lamanya waktunya ada yang bisa diprediksi ada yang tidak seperti misalnya terjadinya pandemi covid 19 itu sampai sekarang juga masih belum ini kan jadi ada jadi artinya apa yang paling penting dalam kondisi ke hari ini adalah karena tidak bisa diprediksi oleh dua belah pihak artinya pasal-pasal yang ada di dalam kontrak menjadi tidak berlaku artinya apa dalam kondisi kaha tidak boleh dikenakan sanksi kekelambatan dalam keadaan kaha tapi kalau dalam keadaan darurat itu berbeda lagi karena ada acuan-acuan yang berbeda kemudian juga tentang waktunya waktunya tergantung pada situasi tadi Pak Agus sudah katakan juga kalau misalnya portal mudah bisa diprediksi tapi kalau misalnya seperti covid pandemi 19 sampai sekarang ini kan juga masih belum ketentuan apa selesai apa belum jadi artinya ada tiga kondisi putus kontrak tunda sementara nah tunda sementara sampai kapan tapi yang jelas bahwa penatuan kontrak wajib memberikan konvensasi akibat yang diatukan oleh kebijakannya berkali itu Pak Agus iya betul makasih Pak untuk kondisi kahar ya itu kondisi yang menyebabkan para pihak di dalam kontrak di dalam kontrak itu kondisi kahar beda dengan beda dengan kondisi darurat darurat bos mayor itu kondisi karena bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan kondisi bencana gitu tapi kalau kondisi kahar itu bisa disepakati oleh PPK dengan penyedia misalnya begini Pak PPK penyedianya lapor ke PPK Pak PPK saya tidak bisa memenuhi pengiriman barang secara tepat waktu kenapa ada kendala di pabrik di pabrik terjadi pemogokan buru-burunya tidak mau kerja sehingga barang tidak bisa diproduksi nah ini kan kondisi kahar walaupun itu bukan bencana itu kondisi kahar karena dialami oleh industri itu sendiri itu kondisi kahar masuk kondisi kahar silahkan dimasukkan di dalam kondisi kahar kemudian itu dijadikan dasar untuk memperpanjang jangka kontrak nah gitu Bu Lisna gimana Bu Lisna ada tanggapan silahkan disampaikan Bu baik Pak baik Bapak Ibu cukup sudah cukup Bu sebebas oke baik terima kasih Bu Lisna terima kasih baik Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya disilahkan masih ada waktu sembari menunggu mungkin Bapak Son apakah ada tambahan materi yang ingin disampaikan di chatting di chat ada Mbak Niel itu tadi Bu Lisna Bapak sampun sampun saya bacakan baru masuk subhanallah ini baru masuk Pak dari RSUD kota Yogyakarta Pak Sigit oh dari Pak Sigit nah gak ada namanya saya biar mencari baik dari Pak Sigit menanyakan selamat siang izin bertanya Bapak bagaimana bagaimana jika ada pekerjaan pengadaan barang e-purchasing barang belum bisa dikirim karena kendala izin impor habis masa berlaku sedangkan masa kontraknya sudah habis ya halanya karena izin impornya habis masa berlakunya ya ya baik Pak Sigit izin izin impornya habis izin impor itu kemenangan penyedia itu harusnya menjadi tanggung jawab penyedia ya ketika izin impor itu menjadi kewenangan penyedia itu tanggung jawab penyedia itu ada di kewenangan dia maka tidak bisa dikenakan kondisi kahar ya tetapi akan diberikan bisa diberikan kesempatan dengan dikenakan denda nah jangan putus kontrak kesempatan aja dengan denda sepanjang dipelajari dulu jadi kendala itu keterlambatan itu karena kewenangan dia atau bukan karena itu masih kalau itu masih menjadi kewenangan dia maka tidak bisa dikenakan kondisi kahar tapi itu bisa dikenakan pemberian kesempatan hanya bedanya kalau pemberian kesempatan dia dikenakan denda kalau kondisi kahar dia tidak dikenakan denda itu Pak Neno silahkan Pak mungkin Pak Son bisa menambah silahkan Pak Son langsung ditambahkan saja tidak apa-apa Pak Son bagaimana Pak Sigit Pak Sigit bisa monitor Pak Pak Sigit itu Budiyah risen lagi Pak Neno ini menanti respon Pak Sigit dulu apakah ada tanggapan atau lain sebagainya kita geser ke Budiyah dulu ya Pak Budiyah silahkan ya silahkan mungkin saya berkait pemberian kesempatan masih ada sedikit pertanyaan apa tadi ya misalkan kita memberikan memberikan kesempatan dengan denda itu apakah kepada penyedia ini kita melakukan adendum atau meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan karena otomatis kan kalau jaminan pelaksanaan kan hanya berlaku sampai dengan masa kontrak ya nah dengan diberikan kesempatan ini berarti kan melewati masa kontrak nah itu apakah jaminan pelaksanaan ini kita minta diperpanjang dengan adendum adendum kontrak ataukah hanya dengan berita acara saja seperti itu Pak kalau kita mengacu ke perpres yang baru ya memang kalau di perpres 54 gak di persatakan tapi kalau di perpres yang baru 16 dan 2018 apabila PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa kontrak maka penambahan waktu pemberian kesempatan itu harus didalui dengan kesepakatan bikin rapat bersama ya kemudian dituangkan di dalam berita acara berapa lama dia akan diberikan kesempatan PPK bisa minta informasi minta pendapat ahli dari timnya dia tim teknis atau tim ahlinya PPK ini ini layaknya diberi tambahan waktu berapa lama misalnya timnya bilang 10 hari pak kemudian dia undang penyedianya diajar rapat bersama kan gitu kalau tak kasih tambahan waktu 10 hari ya silahkan diselesaikan daripada putus kontrak penyedianya bilang gak mampu pak kalau 10 hari kami mampunya 15 hari kenapa nah dia kan memberikan ilustrasi karena saya harus begini 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 kan gitu nah ilustrasi ini nanti dikaji antara PPK dengan timnya ah ini bisa diperpendek lah jadi 12 hari oke lah 12 hari setuju kalau sudah setuju tuangkan di dalam berita acara di dalam berita acara itu pula disepakati bahwa penambahan waktu harus diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan ya tambah 12 hari ya kalau kemarin kan jaminan pelaksanaan sampai dengan kontrak waktu kontrak berakhir plus 14 hari nah sekarang berarti kontrak waktu kontrak berakhir ditambah 12 hari ditambah 14 hari kan gitu jadi tetap jaminan pelaksanaannya tetap harus diperpanjang karena kita memberikan perpanjangan waktu dia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari maka jaminan pelaksanaannya harus dirubah dulu kalau sudah sepakat berita acara muncul kemudian dia harus ngurus jaminan pelaksanaan dirubah dan dikenakan denda nah kesepakatan di dalam berita acara itulah menjadikan dasar untuk dituangkan di dalam adendum yang ditanda tangani oleh 12 ya nah demikian prosesnya ya jadi kalau kita mengalami kondisi dimana risiko dimana pelaksanaan pekerjaan terlambat karena kesalahan menyedia sekian baik bagaimana Ibu Dia Pak Son ada yang mau ditambahkan jadi tetap harus dilakukan adendum ya Pak ya ya dituangkan berita acara hasil kesepakatan penambahan waktu perpanjangan perpanjangan masa perpanjangan penyelesaian pekerjaan ya pemberian kesempatan itu dituangkan di dalam dokumen berita acara yang meliputi tiga hal tadi ya tiga hal itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh PPK untuk dituangkan di dalam adendum jangan tiba-tiba dibikin adendum gitu loh maksud saya maksud saya apakah tidak cukup dengan berita acara saja gitu Pak tetap harus ada adendum tidak bisa karena Anda nanti kan harus membayar ya oke Anda nanti kan harus mendenda gitu oke tidak bisa ketentuan perpresnya harus adendum kalau di perpres 54 ya perpres 54 tapi di perpres 16 dan di 2018 itu harus ada adendum oke iya Pak ya makasih Pak Anda kan pakai perpres 16 18 kan iya Pak silahkan dituangkan di dalam adendum nah hal-hal yang dituangkan di dalam adendum adalah hasil berita acara ya antara PPK dengan penyedia penyedia didampingi timnya PPK didampingi tim teknis dan tim ahli gitu loh ya ya oke oke terima kasih gimana Bu sudah cukup baik terima kasih Pak Son mungkin mau menambahkan memperjelasin boleh ditambahkan dulu lupa sudah cukup jelas kalau mau menambahkan bisa langsung bicara saja ya Pak gak perlu disilahkan cukup jelas ini ada yang menarik juga nih pertanyaan dari Pak dari Pak ada Pak Rody selamat selamat siam mohon info apabila terdapat paket pekerjaan konsultasi yang telah berlangsung sampai dengan draft laporan final tetapi terdapat perubahan rencana atas lokasi kajian bagaimana penanganan terhadap kontrak tersebut ini PPK-nya mabuk kali ya Pak Sompok Son kok hanya ketawa ini sepertinya ini lebih menarik begini Bapak Ibu sekali ya begini kontrak itu dasarnya adalah kesepakatan yang sudah disepakati dari awal ketika tiba-tiba muncul perubahan boleh boleh tapi ketika itu pekerjaan sudah final mau selesai kemudian dilakukan perubahan lagi silahkan nanti harus negosiasi lagi dengan konsultannya boleh jadi konsultannya akan minta tambahan biaya karena biaya yang sudah yang sudah dikeluarkan kemarin sudah dipakai untuk mengelola mengebuat laporan seperti yang dituang di dalam kontrak saat itu yang kedua konsultan pasti penyedia pasti minta tambah waktu ya kan ya silahkan gak apa-apa boleh cuma yang jadi masalah nanti dokumen hasil penyusunan laporan di yang lama ya itu harus tetap menjadi miliknya PPK menjadi pengguna jasa ya diserahkan gitu Pak Pak Upi saya jawab sejawabannya seperti itu silahkan kalau mau ditambahkan Pak Son ada tambahan silahkan Pak Son baik Pak Rudi jadi artinya begini pada saat kita melaksanakan paket kegiatan tentunya sudah harus direncanakan secara matang di dalam rencana umum pengadaan gitu ya disitu sudah disusun juga kerangka acur kerjanya dimana kapan dan siapa yang akan melaksanakan secara tegas dan jelas kemudian setelah itu baru disusun di kawin pemilihannya kemudian dilakukan seleksi dan seterusnya namun manakala ada perubahan lokasi nah ini kenapa ini perlu pertanyaan kembali bisa terjadi hal seperti itu pertama adalah karena ketidaksiapan dalam perencanaannya jadi tidak matang kedua memang lokasinya belum jelas juga gitu ya jadi hanya sekedar ada anggaran langsung dilaksanakan dilakukan perencanaan akibatnya apa nah apalagi ini sudah sampai draft final report jadi artinya Pak Sultan ini sudah hampir selesai melakukan pekerjaan pada lokasi itu nah kemudian dipinta berubah wah ini fatal sekali jadi artinya apa ini harus diulang kembali Pak Rudi ya nah jadi nanti kemungkinan juga ini akan timbul temuan yang luar biasa kenapa sekarang sudah draft final report kemudian lokasinya berubah bisa terjadi misalnya pada saat lokasi deal awal ternyata lokasi ini berpasalah nah tapi tentunya pada awal itu tidak harus langsung segera diambil aktivasi dan segera diadakan revisi perubahan nah tadi katakan Pak Agus tentunya anggarannya segala macam akan berbeda pelakuannya juga berbeda nah ini juga harus waspada betul-betul artinya perencanakanlah segala kegiatan itu secara matang dan tercana nah disinilah di dalam Perpres 16 tujuan pengadaan itu adalah yang namanya value for money jadi setiap rupiah yang kita belanjakan itu harus betul-betul tepat tepat kualitasnya kuantitasnya lokasinya juga ini harus sudah pasti kalau lokasinya belum pasti jangan kemudian juga tepat waktunya nah tepat biaya ini bukan juga tepat biaya yang paling murah bukan nah ini harus menjadi pertimbangan kita nah kemudian yang terakhir adalah tepatnya penyedia nah itu penyedia nah itu barangkali paru dia jadi kalau sudah sedemikian ini harus dikembalikan lagi kepada PA gimana nih harus dilangsing dirumuskan dari awal berkali itu tambahan bagus ya setuju Pak Son lagi-lagi perencanaannya harus dibuat dengan matang ya karena seringkali teman-teman hanya minta anggaran perencanaannya belum ada sama sekali yang penting jalur duit wah itu celaka oke Mbak Nenok saya ada lagi ya Mbak chatnya kosong mungkin ada yang langsung resen silahkan Mbak Nenok mungkin diundang untuk aja langsung untuk bisa diskusi ini menarik baik terkait mitigasi risiko jenis apa yang paling sesuai untuk pekerjaan EPCC wah ini saya tidak tahu singkatannya Pak EPCC engineering program consulting iya Pak baik Bapak Ibu EPCC terkait dengan engineering procurement ada sampai dengan commissioning Pak betul oh pemeriksa ya gimana oke oke kalau untuk pekerjaan EPCC tersebut jenis kontrak apa ya Pak yang paling sesuai untuk meminimalkan resiko dalam pelaksanaannya gini penyedianya penyedianya kalau dia sudah bisa menghasilkan instalasi pengelola limbah membuat instalasi pengelola limbah yang bisa memproses limbah satu liter per detik dan aman dibuang ke lapangan ke lingkungan misalnya begitu maka ketika penilaianya adalah kinerja seperti ini saya sering sarankan kepada teman-teman silahkan gunakan kontrak putar kunci kontrak terima jadi jadi nanti penyedianya dia melaksanakan pekerjaan mulai dari merancang membeli alatnya memasang membuat membangun konstruksinya sampai dia melatih petugas kita mengoperasionalkan dan memelihara hasil pekerjaan itu sampai menghasilkan kinerja nah itu baru dibayar jadi kontraknya saran saya menggunakan kontrak terima jadi atau kontrak putar kunci atau turnkey kontrak itu ada ketentuan khususnya nggak Pak yang mengatur apa maksudnya maksudnya mungkin di peraturan mana di state bahwa kalau untuk pekerjaan IPCC ini maka paling sesulai atau paling cocok menggunakan penggi itu ada tidak Pak mungkin ini praktek bisnis secara umumnya ada di perpres yang baru ada di perpres nomor 12 tahun 2021 yaitu kontrak bisa lihat pada ketentuan mengenai kontrak terima kunci sorry kontrak putar kunci dimana itu kontrak pada satu pekerjaan pembangunan proyek yang maksudnya adalah pembangunan pekerjaan yang menghasilkan kinerja sampai munculnya kinerja baru dia dibayar seperti itu baik Pak baik Pak nanti kami cermati terima kasih Pak atas menyerahannya dan kontrak ini kontrak ini bayarannya kontrak ini nilai kontraknya fix ya Bu tidak boleh berubah baik risiko ditanggung oleh penyedia seperti ya baik tidak boleh ada penambahan nilai kontrak tidak boleh ya baik Pak siap aku gak ngerti aku gak ngerti gawe instalasi pengolah limbah yang bisa mengolah limbah satu detik sekian kubik aman dibuang di lingkungan sama petugas-petugasnya juga dilatih selesai tak bayar nilainya sekian berarti patokannya Pak Guanggaran ya Pak iya iya dong karena kan Anda kan EPC baik Bapak siap ada tambahan Mas On oh tadi saya ngambil ini apa i set tadi kayak gini ibu Lisna saya ngitanya EPC itu singkatan apa engineering procurement engineering procurement construction commission jadi prinsipnya gini ibu Lisna di dalam perpres itu nanti ibu bisa lihat di dalam pasal 27 jenis-jenis kontrak dan itu pun disitu ada lamsam ada harga satuan gabungan trend ke kemudian ada kontrak itu tidak berarti itu mati harga mati silahkan diatur seperti pada saya mendampingi pertanyaan 11 juga kita sepakati sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh kita apakah mungkin atau gimana itu silahkan nanti diputuskan saja oleh direkturnya yang penting jadi misalnya ibu ingin melaksanakan kegiatan seperti tadi itu misalnya seperti ini sebagai contoh saja saya diminta membantu membuat perencana melakukan pemilih tender untuk revitalisasi pabrik gula jati rotok pabrik gula jati rotok ternyata di kita ini belum ada yang betuk-betuk ahli belum betuk-betuk ahli dalam rangka merencanakan karena kita sudah punya juga nah akhirnya apa kita melakukan design and build langsung design and build artinya apa dia rencanakan seperti tadi Pak Agus katakan dia rencanakan kemudian dia bangun kemudian juga kita terima kuncinatnya tapi kita harus membuat persyaratan-persyaratan yang betul-betul yang kita butuhkan bahkan waktu itu saya minta juga ada namanya performance bond jaminan performance bond jaminan kalau seandainya produksi ini gagal atau percana itu nilainya juga agak kecil nah disini dalam rangka juga kita melihat pelaku usaha ini bonafit apa tidak bonafit dan qualified apa tidak gitu ya jadi peruangan bonafit cukup besar kurang lebih sekitar seras miliar kalau dia tidak bonafit gak mungkin memberikan itu jadi itu dengan design and build disini kontraknya apa kalau saya kontrak langsung langsung jadi artinya kita terima jadi karena kalau harga satuan kita bisa diperlukan kita gak mau masai halnya seperti itu nah ibu kalau maksudku ibu dengan harga satuan ini harus hati-hati biasanya kalau design build itu langsung dengan harga satuan dengan lamsam langsung lamsam tapi jangan lupa juga kalau ibu gak yakin minta performance bond ya guarantee bond kalau misalnya percayaan yang gagal produk output outcome nya tidak sesuai jadi ibu bisa klaim jaminan itu bisa dicairkan untuk bisa diperlukan tapi kalau berhasil kan dikembalikan kita mulusnya ya baik siap Pak Soni atur noon Bapak baik Pak Son Pak Alkaf dari bulisnya ada lagi ibu kalau mau ada lagi boleh cukup cukup memberi kesempatan bagi yang lain mungkin membantu teman-teman yang lain supaya terinspirasi untuk bertanya untuk yang lain masih ada waktu silahkan untuk diskusi mumpung ada bapak-bapak yang ahli di bidangnya jadi supaya nanti ketika kelas berakhir tidak ada loh tadi aku gak sempat tanya gitu nanti kan jadinya kalau diskusi lewat WA kan lama ngetiknya ya Pak susah capek baik Bapak Ibu bagaimana atau sebelumnya mungkin dari Pak Son ada tambahan supaya lebih ini Pak tercerahkan lagi bisa bertanya Pak Son ini kembali ke tentang mitigasi resiko Bapak Ibu sekarang nah mitigasi resiko ini kembali kepada bagaimana kita merancang kontrak merancang kontrak sesuai dengan apa yang kita butuhkan kemudian juga jangan lupa juga dalam rancangan kontrak ini harus diatur sendiri jangan lupa untuk agar nantinya disepakati tentang masalah kontens-kontensnya kenapa di dalam mitigasi resiko yang paling banyak terjadi itu adalah pertama ketelambatan kemudian juga adanya tidak kesesuaian spek sebagainya kemudian yang paling penting lagi di dalam hal ini agar supaya kenapa kontrak itu adalah merupakan suatu kesepakatan bersama yang dibutuhkan nanti suatu prestasi agar supaya mengecilkan terjadinya one prestasi tapi jangan lupa juga one prestasi disini bukan hanya dialami oleh pelaku usaha atau penyedia bahkan penantangan kontrak bisa dikenakan one prestasi tapi kadang-kadang seperti tadi misalnya ada masyarakat yang mengatakan tadi tau-tau lokasinya berubah itu seharusnya penantangan kontrak ini harus juga merupakan one prestasi karena one prestasi ini bisa terjadi pada pendatangan kontrak karena si penyedia ini sudah melakukan kegiatan di lokasi yang itu tapi ternyata berubah yang kedua yang umum dilakukan oleh pendatangan kontrak ini adalah keterlambatan membayar karena keterlambatan membayar ini pun juga harus menjadi one prestasi bagi si pendatangan kontrak itu seharusnya ada konvensasi juga hal-hal seperti ini seharusnya itu bisa diminimalkan manakala pada saat kontrak ini sepakati bersama apa kenapa dan bagaimana yang jelas mungkin kadang-kadang secara jujur saja banyak yang saya temukan yang melihat kontrak itu kadang-kadang kontraknya saja berjalan ke sana sini misalnya tanda tangan apakah PPK apakah KPA menjadi pelaku usahanya dari Jakarta kontrak yang terbang ke sana kalau saya dulu waktu saya jadi pembinaan proyek itu saya minta hadir langsung yang mempunyai keunangan untuk tanda kontrak untuk disepakati pasal per pasal kemudian setelah itu baru kita tanda tangan para lembar disini untuk meminimalkan terjadinya juga risiko-risiko kemudian yang berikutnya adalah risiko yang terjadi di sini tentunya yang bersifat negatif bagus sekali kalau yang bersifat positif itu jarang sekali dikatakan risiko agar supaya tidak terjadi risiko yang ekonomi tapi yang jelas apapun namanya risiko kalau kita sebagai pelaku pengadaan atau pelaku kegiatan yang menjadi risiko yang terbesar adalah tidak bermanfaatnya bangunan tersebut kemudian juga tidak tercapainya pelayanan publik kemudian tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi nah disini yang harus kita hantus pasal mungkin bagi kita pribadi tidak akan langsung terasakan tapi bagi masyarakat bagi generasi nah disinilah yang diketekankan di dalam perpes 16-12 ini dalam pembangunan yang berkelanjutan agar supaya kita bisa meminimalkan risiko nah jadi artinya dengan mitigasi risiko ini penting sekali bagus sekali saya sampaikan saya sampaikan pada waktu awal mungkin hanya kalau 2 jam ini kayaknya kurang bagus ya mungkin nanti kita minggu 1 hari atau 2 hari kita langsung misalnya klasikal kita ambil contoh-contoh kemudian kita lakukan exercise-exercise termasuk juga nanti berikutnya tidak akan ada lagi tiga dasar kemudian kita sudah masuk ke level 1 disini ada namanya rantai pasok nah di dalam rantai pasok ini juga termasuk salah satunya meminimalkan terjadinya risiko-risiko kita bicara dari hulu sampai dengan prosesnya kemudian dari hilir kemudian juga sekarang perkembangan pasar yang bukan hebat dengan pasar elektronik dan semuanya nah barangkali ini mungkin Pak Bokogus sekalian ya maaf maaf ini terlalu panjang dan terima kasih sekali Pak Agus ya sepatannya dan mudah-mudahan ini juga dan tentunya Pak Agus jangan bosan-bosannya mungkin nanti banyak yang japeri ke Pak Agus banyak yang japeri menanyakan masalah risiko maka demikian kalau misalnya maaf akhirnya bila hitapun khalidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak-Ibu apakah masih ada yang didiskusikan jika tidak maka akan kami cukupkan mungkin Pak Agus ada kata kalimat penutup sebelum kita akhiri kelas ini ya Bapak-Ibu sekalian kembali lagi kita membicarakan mengenai mitigasi risiko di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka ketika kita akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini mitigasi risiko ini adalah kegiatan penyelenggaraan yang harus dibuat oleh pejabat pembuat komitmen dan kalau itu pekerjaan melalui penyedia kalau itu pekerjaan melalui swaklola maka disusun oleh penyelenggara swaklola ya untuk mengantisipasi dalam rangka membuat kesepakatan bersama mengantisipasi kalau nanti muncul risiko di dalam pelaksanaan pekerjaan seperti yang sudah kita diskusikan panjang lebar banyak kasus banyak fenomena yang itu menumbulkan risiko di dalam pelaksanaan pekerjaan intinya di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah kita akan mendapatkan barang dan jasa yang tepat dari segi kualitas tepat dari segi harga dan tepat dari segi waktu itu yang harus dijaga yang terakhir barang itu betul-betul dapat dimanfaatkan oleh karena itulah saya sarankan bapak sekalian nanti tolong hal-hal yang sudah kita bicarakan kemudian format-format yang sudah kita sampaikan tolong dipelajari kemudian disampaikan di dalam instansi masing-masing rumusannya bagaimana deskripsinya bagaimana untuk merumuskan kategori risiko untuk merumuskan tingkat risiko atau dampak risiko itu silakan dirumuskan sesuai dengan kondisi di masing-masing instansi sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf karena waktunya tidak begitu panjang mudah-mudahan nanti kita bisa mengalokasikan waktu yang lebih panjang mudah-mudahan pimpinan instansi memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mempelajari manajemen risiko secara detail nanti kita akan bisa bahas karena ini sebetulnya kan kelanjutan dari yang kemarin sehingga kita akan bahas juga mengenai tadi sampaikan oleh Pak Son bagaimana membuat atau mendokumentasi manajemen risiko penyelenggaran manajemen risiko itu ada dokumen-dokumen yang sudah dikembangkan oleh IAPI Jawa Timur untuk memudahkan teman-teman pengelola pengadaan menyelenggarakan manajemen risiko manajemen risiko itu harus kalau sesuai amanah dari KPK itu harus disusun harus dilakukan oleh untuk pengadaan barang dan jasa oleh PA KPA kemudian pengelola pengadaan sampai pada POJAP miliar sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan kewenangan di tingkat di tangkat tahapan masing-masing oke saya kira demikian Mbak Nenok sorry terima kasih atas perhatian teman-teman semua dari sahabat sampai program mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi salam saya untuk pimpinan istansi masing-masing terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada IAPI Jawa Timur saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita berhubungan dulu kepada Pak Afaf Pak Son juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah aktif berpartisipasi Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya rangkaian kelas dari hari ini telah kita lalui bersama bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut terkait materi hari ini masih bisa ditanyakan di WAG atau di WA Group terus terkait rekaman kelas jaring dan sertifikat akan kami bagikan di WA Group kurang lebih satu pekan mohon ditunggu dengan sabar kemudian bila WA Group sudah ditutup maka Bapak Ibu dapat bergabung di telegram IAPDPD Jatim terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Yusuf Arianto dan Bapak Son Magenda atas ilmu yang disampaikan semoga memberi manfaat kebaikan juga keberkahan dan menjadi ladang pahala juga maljari ya terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sahabat pengadaian yang telah berpartisipasi dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini kita akhiri dengan tangkap layar bersama kembali Bapak Ibu mohon untuk diaktifkan kembali videonya sebelum kita tutup oke baik terima kasih Bapak Ibu selamat beraktifitas kembali Bapak Ibu selamat berkumpul bersama keluarga cukup sekian dari kami mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di kegiatan IAPI berikutnya Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati